Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita buat pertemuan DPL dengan para peserta KKN di hari terakhir. Nggak sebentar lagi, setelah jumpa akan ditutup oleh Pak Rektor. Ini presentasi terakhir, hasil kerja selama dua bulan penuh di rumah saja. KKN tematik, jadi ber-KKN di rumah sendiri, di kampung sendiri. Jadi coba semua peserta harap mencidupkan videonya, soundnya. Kita mulai saja, karena waktunya juga enggak banyak. Kelompok berapa tadi yang mau mulai presentasi? Kelompok 310, Pak. Ya, coba kelompok 310, silakan dimulai saja. Saya screen ya. Siapa yang presentasi? Najli, Pak. Di mode presentasi saja. Yang lain, saya lihat saja, kecuali kelompok 310. Oke, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Najli Fadlina, menguatkan kelompok 310 yang mempresentasikan laporan akhir kami, yaitu KKN tematik COVID-19, UNSIA 2020. Oke, yang pertama ini ada anggotanya. Saya sendiri, Najli Fadlina, Farah Nuriska, Kamara Anggini, ada Anissa Hasnul Insani, dan Alia Munirang. Dan, lupa sendiri sebagai DPL kami. Oke, latar belakang dari lokasi KKN kami sendiri. KKN kami sendiri di desa masing-masing, dikarenakan keadaan COVID-19 ini tidak memungkinkan untuk berkumpul. Dengan profil masing-masing, yang pertama ada desa Coknistit, yang kedua ada Gampung Peniti, desa Ceri, desa Mayang, sama desa Emperom. Nah, untuk kegiatan yang kami lakukan di KKN ini, ada tiga. Yang pertama, program utama, program pendukung, dan program tambahan. Program utama yang kami ajukan itu, yang pertama, kegiatan pembuatan dan pembagian poster, cara mencuci tangan yang benar, dan himbauan bahaya COVID-19. Dimana yang paling penting kan, untuk masyarakat sekarang kan, cara-cara yang paling bagus untuk menangani COVID-19. Dan program yang kedua, itu berbagi informasi terkini terkait COVID-19. Cara kami berbagi informasi itu, ada banyak. Yang pertama juga dengan poster, yang kedua dengan feed Instagram, dengan video di YouTube. Ini adalah pembuatan dan pembagian poster, tata cara dari dokumentasi saya sendiri, Nazif Adelina. Berikut ada dari Kamara Anggini. Dan ini dari Anissa Hasnul Insani. Dokumentasi masing-masing pembagian poster dari kami. Yang kedua, untuk berbagi informasi. Baru tiga tadi? Ada lima. Ya Pak, yang itu belum update kayaknya. Siapa belum update? Alia sama Farah. Ini Alia, bagaimana ini Alia? Nggak store foto ya, Alia? Oke, lanjut, Kak. Ada, Pak, di laporan. Oh, di laporan. Lanjutkan, Nazli. Oke, Pak. Jadi, yang kedua program utama kami itu, ada berbagi informasi terkini. Jadi, ini tampilan dari feed Instagram kami. Kami update sesuai dengan informasi yang ingin kami sampaikan kepada publik. Ini dokumentasi untuk berbagi informasi terkini dari Anissa Hasnul. Ini saya berbagi informasi di publik. Ini program, sekarang masuk ke program pendukung. Jadi, di program pendukung, Najli ada dua. Tapi, Najli itu dipayungi organisasi TPPKK. Jadi, ini dokumentasi waktu menyalurkan Bansos. Yang ini, sosialisasi dokumentasi waktu sosialisasi bersama TPPKK di Banda Aceh, di Gampung Lampulo, Pak. Ini program pendukung dari Komara Anggini. Yang pertama, menyalurkan lembar permainan edukasi COVID-19 kepada anak-anak. Ini dokumentasinya. selanjutnya, ada program pendukung dari Alia Munira, yaitu membagikan produk olahan dari Jahe sebagai anti-COVID-19. dan ini dokumentasinya, Pak. Untuk program pendukung Farah Nuriska, ada pembuatan dan pembagian masker. yang ketiga, ada Anissa Hasnul Insani. Yang pertama, program pendukungnya sosialisasi dan mengajarkan tentang cara bagaimana mengakses media pembelajaran online selama masa pandemi COVID-19. Dan yang kedua, pembuatan website, pemantauan update data khusus COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Yang ini, dokumentasi untuk sosialisasi dan mengajarkan tentang cara bagaimana mengakses media. Dan yang ini, dokumentasi pembuatan website, pemantauan update, dan data khusus COVID-19. Dan selanjutnya, yang terakhir, ada program tambahan. Untuk Najli, program tambahan Najli sendiri dikasih tugas dari TPPKK untuk menarik opini masyarakat tentang transisi neonormal yang akan diterapkan. Banda Aceh ini sudah siap apa belum? Jadi tugasnya penarikan opini. Hasilnya apa? Hasil opini-opini masyarakat yang Najli ambil itu kan dari pelajar-pelajar, mahasiswa, kawan-kawan, survei. Ada beberapa yang bilang sudah siap, karena yang mereka lihat kan cuma sudah ditaruh tempat cuci tangan sendiri, sudah ditaruh yang sanitizer sendiri, tapi ada yang bilang belum siap, lebih karena masyarakatnya sendiri masih tidak peka keadaan, masih beramai-ramai, masih tidak pakai masker, itu masih biasa. Sudah menormalkan diri sendiri. Kalau kamu? Najli sudah menetapkan protokol. Apa itu? Yang pertama, enggak berada di kerumunan, kalau memang enggak dalam keadaan penting, terus memakai masker kemana saja. Mana maskernya? Maskernya ada, Pak. Berarti belum menyatu ya? Kan di ruangan sendiri. Terus? Terus, bawa hand sanitizer kemana-mana. Mana hand sanitizer-nya? Ada dong, Pak. Buat sendiri. Unsia? Iya, Pak. Sangsa, bagus. Mendukung unsia. Oke, lanjutkan. Oke, yang selanjutnya, ada program tambahan kemarahan gini. Yang pertama, membersihkan lorong dusun Cik Mutia dan membagikan masker kain. Ini dokumentasi dari membersihkan lorong kampung peniti. Dan ini dokumentasi dari membagikan masker kain. Yang siapa? Kamara mana, kamara? Saya, Pak. Mana kamara? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Kecil-kecil-kecil suaranya. Gede-gede ini, Pak. Mana kamara? Nah, itu waktu kakekannya dia yang membersihkan, ya? Enggak, biasa. Saya lihat foto-nya. Saya lihat gayanya, lihat. Biasanya enggak pernah membersihkan lorong, ya? Biasanya di lorong depan rumah sendiri, Pak. Ini depan rumah sendiri, kan? Jadi jalan-jalan sampai ke sana-sana. Masyarakat kampung enggak merasa heran? Heran sebenarnya. Oke, lanjut-lanjut. Oke. Yang ketiga, ada program tambahan dari Alia Munira. Yang pertama, pengenetan ulang bangunan kantor kecik desa Cori, kecamatan oleh Karing. Yang kedua, kegiatan pembelian penanaman-tanaman di halaman kantor kecik. Yang ketiga, penyemprotan disinfektan di sekitar menasah gampung Ceri. Yang keempat, kegiatan pengecekan gula darah dan tensi masyarakat desa Ceri dan pembagian masker. Keempat, kegiatan posyandu lansia dan posyandu anak dan balita desa Ceri. Yang keenam, ada kegiatan penyerahan tong sampah dan pelakat kenang-kenangan kepada pihak kantor kecik. Ini dokumentasi oleh pengencetan ulang bangunan kantor kecik. Rame-rame ya, pengencetannya ya. Alia. Iya, Pak. Dari kelompok mana aja nih? Kelompoknya lebih dari 10, Pak. Totalnya ada 23 orang semuanya, Pak. 23 orang ya. Kampung yang sama ya? Iya, Pak. Oke. Lanjut. Lalu, ini dokumentasi dari pembalian tanaman di halaman untuk di halaman kantor kecik. Yang ini dokumentasi penyemprotan disinfektan di sekitar menasah. Ini dokumentasi kegiatan pengecekan gula darah dan tensi. Kegiatan posyandu lansia dan posyado anak dan balita desa Ceri. Kegiatan penyerahan tong sampah dan pelakat-pelakat kenangan kepada pihak kantor kecik. Yang keempat ada Farah Nuriska program program tambahannya yang pertama membuat perlombaan mewarnai anak-anak serta edukasi tentang COVID-19 dan membagikan masker. Yang kedua mengajarkan beberapa tarian Aceh kepada anak-anak. Ini dokumentasi dari perlombaan mewarnai anak-anak dan yang ini mengajarkan beberapa tarian Aceh kepada anak-anak. Dan yang terakhir program tambahan dari Anissa Hasnul Insani. Yang pertama pembuatan dan pembagian minuman herbal berbahan serai sebagai minuman anti-depresi dan yang kedua menanam tanaman toga. Tanaman obat keluarga yang dapat digunakan untuk membuat minuman herbal. Ini dokumentasi dari pembuatan dan pembagian minuman herbal serai sebagai minuman anti-depresi dan dokumentasi menanam tanaman toga. Oke, terima kasih untuk coba kembali ke halaman awal. yang pertama saya nama-nama kelompoknya nama-nama pesakitnya mana nama-nama sudah lengkap ya satu dua tiga dua lagi oke sekarang coba masing-masing sebagai penutup apa kesan dan pesan selama KKN siapa dulu Nazli ya saya besarkan dulu di stop dulu saya screen dan ini sebagai catatan nasli Fadlina coba apa kesan-pesan kesan dulu sama KKN suka-dukanya dan apa pesan untuk unsia ke depan untuk kesan banyak ilmu yang bisa ditambah sebagai pengalaman pribadi tapi gimana pun ada kesulitan karena tidak bisa berkumpul dengan lompok masing-masing dan juga bisa melihat dunia ketika pandemi ini bisa menyimpulkan gimana pemikiran masyarakat saat ini untuk pesannya dan untuk pesannya semoga sistem dari KKN ini lebih bagus lagi ke depannya dan semoga yang akan KKN selanjutnya bisa melakukan proker yang lebih bagus lagi tanggapan masyarakat bagaimana tanggapan masyarakat bagus sih mereka antusias terhadap yang proker-proker kita kadang kan ada proker pembagian masker proker pembagian poster mereka antusias untuk membagikan itu lagi ketika kita bilang ketika kita berbagi informasi mereka kebanyakan mengumpulkan yang lain jadi setidaknya dari satu orang bisa menyebar luaskan informasi itu lebih banyak dari satu ke yang lain oke baik kemudian kemudian ya pak ya sama seperti tadi pertanyaan pesan dan pesan pesannya menurut saya KKN di desa sendiri itu tidak buruk juga pak karena tidak tidak memerlukan biaya yang banyak seperti KKN di luar kota gitu terus masyarakat juga cukup atusias dengan adanya mahasiswa KKN di desa mereka karena kan biasanya KKN di luar bandageh atau luar kota gitu dan masyarakat disini melihat melihat mahasiswa yang KKN dan tanggapannya cukup antusias gitu pak terus pesannya apa pesannya kegiatan KKN seperti ini mungkin bisa dilakukan lagi adik-adik lebih senang seperti ini kenapa pak lebih senang seperti ini kalau saya iya pak ada di rumah sendiri ya iya pak berikutnya siapa ada Anissa Hasnur Anissa suaranya suaranya anmod dulu yang lain dimud aja dulu anmod Anissa ya oke jadi kalau menurut saya kesannya itu KKN di desa sendiri itu karena kan lagi masa pandemi gini kan pak jadi bisa saling membantu untuk warga di desa yang ini kesannya itu warga pun menerima apa yang diberikan kayak sosialisasi apa namanya kayak beritahu berita-berita terkini gitu pak lagian pun di desa mayang ini gak pernah ada mahasiswa KKN gitu pak karena jarang gitu ada mahasiswa KKN ini ada kamu sendiri ada teman-teman lain disini untuk mahasiswa KKN unsia cuma dua orang saya berdua sama teman jadi jalan-jalan pakai jaket ya pesannya apa pesannya apa untuk mungkin supaya masyarakat di mayang ini bisa menerapkan apa yang telah diberitahu gitu pak jadi ada manfaatnya dari KKN ini jadi mahasiswa unsia itu bermanfaat di mata masyarakat mayang ini pesan untuk usianya apa kalau pesan untuk unsia semoga KKN kedepannya enggak daring lagi karena kalau daring kayak gini kayak enggak enak gitu pak karena kalau berkumpul kan lebih gimana gitu buat lokernya terus buat laporan bisa bareng ya rame-rame ya kita doakan sama supaya COVID-19 cepat berlalu ya siapa berikutnya dua lagi siapa lagi yang ngotanya ada Farah sama Anggi Farah Farah Nurhiza ya 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 Farah silahkan Farah Farah ini di laut atau di rumah nih Farah mana suaranya Farah enggak ada suaranya cuma ada senyuman mana Farah suaranya suaranya coba tes ekor diam enggak tahu ada suara atau enggak ada suara apa pesan-pesannya pesan-pesannya KKN di kampung sendiri itu ada enaknya enaknya ya kita enaknya ya kita enggak perlu ngeluarin banyak apa banyak pembiayaan tapi juga enggak enak enggak bisa ngumpul enggak bisa kerja sama-sama sama sama pembangun kelompok masyarakat gimana tanggapannya masyarakat ya senang kayak pas bagi-bagi masker semuanya pada mau kayak gitu jadi saya kamu hanya kamu sendiri atau ada teman-teman lain saya sendiri Pak di komplek ini orang lain juga ada cuman enggak sama-sama kayak gitu itu yang enaknya ya sunyi sendiri so pesannya apa pada usia semoga apa semoga nanti kuliahnya juga enggak daring lagi udah kayak normal kayak biasa lagi sudah rindu sama teman-teman ya oke kamera ya ya kesan saya selama KKN pertama KKN yang enggak sesuai ekspektasi sebelum sebelum ini saya selalu kira KKN kan ke luar kota ke tempat lain lah kan tapi kali ini beda tapi bisa diambil hikmahnya yang enggak perlu keluar biaya juga enggak boros jadi bisa lebih kenal desa sendiri sebelumnya saya enggak enggak terlalu keluar ke dusen lain tapi kali ini saya jadi lebih kenal ada apa ada siapa lebih kenal warga-warganya buat pesannya buat unsia karena ini kan daring jadi informasinya kurang apa ya informasi untuk KKN dulu timpang siur kami susah cari informasi tentang KKN terus buat ke depannya semoga pandemi cepat berakhir terus kami bisa kuliah offline lagi karena kalau daring kayak gini di rumah kurang motivasi karena kita kan sendiri kalau kuliah kan ketemu teman gitu kita saling motivasi ya iya jadi kalau kita malas enggak malas sendirian ada kawan yang motivasi kita tinggal di mana tinggal di mana kamu Kampung Peniti kemarin semuanya depan Aceh saya ajak ngopi enggak ada yang datang mau ngopi jadi kalau bilang informasi susah enggak usah juga enggak mau tanya sama saya enggak juga Pak oke pesannya apa pesannya apa pada usia pesannya semoga ke depannya kita enggak daring-daring kayak ini lagi semoga pandeminya cepat berakhir dan kita bisa ketemu lagi di kampus ya mudah-mudahan ya amin memang untuk tahun ini sepertinya sampai bulan 12 masih daring ya tapi mudah-mudahan ada perubahan ini kan masih ramai ya bulan 9 mudah-mudahan meninggalkan kita ya bisa bukumpul lagi di kampus kita ya 310 selesai kelompok mana lagi yang mau presentasi 308 mana 308 siapa mana 308 sudah lengkap semua 308 sudah pak sudah lengkap semua siapa ketuanya akbar pak akbar pak akbarul amin gak ada sinyal pak ganti siapa yang lain ganti febru febru bisa pak febru di mana febru ada popo yang nyaman kamu febru bisa kamu ketepikan kadang-kadang putus-putus bentar pak bisa pak cuman jaringannya masih putus-putus dari tadi ya pak kamu di mana kamu di rumah pak ya di rumah pakai raya pak kita gak ada mungkin dari hotspot hape yang bentar pak ya tadi bawa mau air sudah sudah kita lihat 308 bergiap lompol lain dulu lompol lain siapa 307 mana gak ada pak sudah pak nah ini febru oke lah 308 ya ya pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 308 akan mempresentasikan laporan akhir KKN mati COVID-19 di dalamnya anggota kelompoknya yang pertama ada sebagai ketua sebagai ketua kelompok kemudian saya sendiri febru melihat kemana selanjutnya alif alfayat ada auji amalia dan sukarno oke baik tujuan tujuan KKN tematik ya pak lanjut lanjut tujuan KKN tematik unsia COVID-19 ini adalah yang pertama membentuk mahasiswa menjadi calon sarjana yang mampu mengimplementasikan bidang keilmuan yang telah dipelajarinya di berkumpul yang terjadi di dunia nyata tentang penjagaan COVID-19 dan yang ketiga membangun kesadaran masyarakat tentang bahayanya COVID-19 kemudian lokasi KKN tematik pada kelompok kami yaitu ada lima lokasi yang berbeda yang pertama di daerah Kopelma kecamatan Siakwala Bandar Aceh yang kedua Menasah Masjid Cunda Loksemawe kecamatan Muara II Loksemawe yang ketiga Sibreh Kemude kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar yang keempat Gampung Nasah Krung kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dan yang terakhir Kabupaten Rerebe Kabupaten Tripe Jaya Kabupaten Gaya Jilur Dengan anggota kelompok pulisan yang berbeda dan daerah yang tidak ada yang sama satu Iya Pak Anggota kelompoknya tidak ada seperti kelompok sebelumnya namanya iya Pak lanjut ini profil dari anggota kelompok kami Pak kemudian program kerja yang sudah dilakukan yang pertama pembuatan dan juga pembagian hand sanitizer kepada masyarakat yang kedua pembagian masker kepada masyarakat dan yang ketiga pembuatan video tentang COVID-19 ini foto untuk dari kegiatan pembagian hand sanitizer dari kami masing-masing Pak kemudian manfaat dari pembagian hand sanitizer kepada masyarakat adalah wabahnya COVID-19 pada lebih dari 200 negara di dunia termasuk Indonesia dan Aceh khususnya berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat WHO menyatakan wabah COVID-19 sebagai sebuah pandemik yang berisiko tinggi untuk ketular meskipun demikian masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi seputar COVID-19 sesuai dengan anjuran WHO saat di luar dan berada di luar di ruangan terbuka harus siap sedia mencuci tangan atau tetap menjaga kebersihan tangan dan anggota tubuh sehingga mengurangi resiko tertular dari virus COVID-19 ini maka dari itu membersihkan tangan bisa dilakukan dengan salah satu cara dengan penggunaan hand sanitizer dapat mengurangi pertumbuhan virus di telapak tangan kita kemudian ini foto dari kegiatan pembagian masker kepada masyarakat dari anggota kami ini ada lima foto ini yang di tengah ini siapa nih yang di mana pak yang di tengah nih sama ibunya sama adiknya ya bukan pak itu anak-anak sekitar rumah saya ini adik-adikmu bukan pak oke kekurangan juga mungkin karena saya sendiri untuk foto yang susah jadi keluar juga ada dibagi-bagi ke masyarakat cuman tadi kendala di foto ini gak boleh ini nah yang gak pakai masker ini ini oh iya pak fotonya terlarang yang mana tuh pak yang awal yang di awal maskernya dibuka nah yang tadi yang tadi foto tadi yang ini pak yang bagi yang bagi masker ini kan dibuka di mana pak lo jangat akbar pak nah gak boleh nanti lain ya iya pak oke lanjut kemudian manfaat pembagian masker kepada masyarakat membagikan masker pada masyarakat dengan sosialisasi pentingnya menggunakan masker serta cara menggunakan masker yang benar kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker saat keluar rumah dalam rangka mencegah penularan virus COVID-19 kemudian ada pembuatan video penanganan COVID-19 kegiatan ini dilakukan dengan membuat video edukasi penanganan COVID-19 video yang telah dibuat akan di share di sosial media berupa youtube pribadi peserta serta juga instagram tv kemudian ini link video untuk COVID-19 di youtube kemudian untuk program pendukungnya yang pertama pembuatan video tentang pengajaran kebencanaan program ini program dukungan dari anggota kelompok dari akbar amin saputra program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pembelajaran tentang kebencanaan ini foto kegiatannya juga sudah di upload di youtube yang kedua program pembuatan celengan kardus program ini adalah program pendukung dari auji amalia program ini bertujuan untuk mengajarkan anak-anak di sekitar kampung untuk membuat celengan dan mengajarkan menabung sejak dini ini foto kegiatannya kemudian yang ketiga pembuatan kebun mini dari saya sendiri Pak Febri Melio Permana tujuannya membuat perkebunan mini ini yang mana hasil dari tanaman ini dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar ini fotonya Pak di dalamnya ada tumbuhan sawi terus ada selada ada saya mencari lahan di daerah sama pemerintah kampung tidak dapat Pak jadi saya manfaatkan lahan di depan rumah jadi ada sekitar mungkin lahannya itu 6 meter x 1 meter sudah panen ya sudah Pak cuman kendalanya karena kemarin sempat cuaca yang gak menentu hujan deras jadi sawi sama selada itu kalau kena hujan deras dia mati Pak jatuh ke tanah jadi ada beberapa yang memang gagal selanjutnya program keempat penyempatan disinfektan dari Soekarno program ini bertujuan untuk mensterilkan daerah sekitar desa Rebe agar mengurangi dampak dari COVID-19 ini foto kegiatannya kemudian yang terakhir kemudian untuk yang kelima edukasi hidup sehat di tengah pandemi COVID-19 ini program dari MA Alif Al-Fayad tujuan dari program ini adalah mengedukasi masyarakat tentang hidup sehat selama pandemi ini untuk menjaga imunitas tubuh kesimpulannya adalah kegiatan KKN temati COVID-19 ini kegiatan KKN yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program kerja yang disusun pada proposal mahasiswa dalam mengelola program pencegahan dan penularan COVID-19 di kampung atau di desa di daerah masing-masing KKN Tematik Universitas Yakuala dilaksanakan pada tahun 2020 di daerah masing-masing ini diharapkan mampu menjadi sarana penggerak partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bencana COVID-19 terima kasih kesan dan pesan. Kalau kesan saya selama kegiatan ini sebelumnya saya sudah aktif untuk dalam lingkungan kampung, termasuk mungkin dalam kepemudaan olahraga dan sebagainya, saya juga aktif. Mungkin kesannya karena ini di kampung sendiri, terkadang kita juga agak malu-malu gitu, Pak. Terus mungkin kesan selain itu saya juga diajak sama pemerintah kampung untuk jadi staff di kantor kecil, Pak. Di operator. Terus mungkin kendalaan tadi karena sendiri untuk foto tadi susah, Pak. Jadi terkadang ya ada yang diselfie. Terus untuk pesannya mungkin kalau saya sendiri nggak suka untuk kegiatan di rumah kayak gini, Pak. Jadi saya lebih suka untuk rame-rame buat program langsung kerjain sama-sama, Pak. Jadi langsung terasa ke masyarakat, Pak. pesan terus semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita pulih offline lagi seperti biasanya, Pak. Oke, siapa ngota yang lain? Ada Oji. Mana Oji? Oji. Saya akan Oji. Iya. Halo semuanya. Jadi saya mau sampaikan kesan dan pesannya. Kesan dan pesan Kakak Nkali ini untuk kesannya seru banget karena bisa lebih membawur sama kakak Nkali ini di desa tidak memenuhi ekspetasi masyarakat karena masyarakat pikirnya kayak kita tuh bisa buat ekra rame-rame terus ada malam penutupannya ada pembukaan tapi ternyata enggak sama gitu sama ekspetasi masyarakat terus pesannya semoga proker ke depan lebih terus kita ketemu lagi di kampus ya Pak jadi kamu berapa orang di desa kamu lima Pak berlima ya siapa lagi Alif Pak Alif mana Alif oke kesannya yang pertama Alif di mana posisi di rumah Pak tapi saya pakai latar belakang Pak nah di rumah betul rumahnya di mana semua kita di rumah saya tahu di rumah saya di Ruko Pak Ruko oke silahkan mana suara Alif kesannya pertama saya bisa lebih mengenal banyak warga kampung sekitar Pak terutama bapak-bapak yang sering pergi ke musola karena saya sering duduk di musolanya terus gak enak aja mungkin untuk KKN kali ini ya kita berbaur dengan masyarakat kita sendiri yang udah banyak kenal dan juga mungkin ya kayak gitu Pak gak bisa banyak dibuat apa-apa kayak gitu untuk pesannya mungkin untuk unsia semoga unsia dapat mengambil keputusan dan kebijakan yang bisa menguntungkan seluruhnya bagi ke mahasiswa dan juga pandemi corona ini bisa cepat berakhir Pak mungkin itu aja Pak oke siapa lagi siapa lagi yang mau tanya yang belum saya Pak Agbar Pak Agbar sebentar ya Agbar terhubung tidur apa ya enggak Pak jadi pesannya kesannya mungkin KKN kali ini berbeda dengan biasanya Pak jadi ada beberapa hal yang menurut saya kurang tuh contohnya untuk masalah programnya gak ada program saya yang gak sepenuhnya belajar dengan bagus Pak yang buatan video tuh rencananya saya mau buat kayak seminar kayak itu Pak di kampung tapi terkendala karena di daerah saya di daerah kampung saya tuh ada yang positif Pak karena COVID aduh jaga jarak dengan kamu nih apa Pak jaga jarak dengan kamu saya udah di Wanda Pak saya udah di Wanda sama kampung-kampung saya di Menasa Menjid Pak Menasa Menjid oke oke selesai ya Pak dari Wanda Aceh dari Wanda Aceh Pak kawan-kawan jangan dekat-dekat dulu Pak Akbar ya udah udah ini Pak saya udah udah sudah oke lanjutkan Pak jadi kalau untuk keuntungannya mungkin lebih mengenal masyarakat sekitar Pak mungkin dari saya itu aja Pak pesannya pesannya mungkin semoga pandemi cepat berakhir Pak karena biar bisa terlihat biasa lagi Pak udah udah rindu mau kawan-kawan ya oke oke satu lagi siapa siapa kawan-kawan mana sekarang tadi udah masuk sekarang gak ada lagi Pak oke lanjut dengan kelompok lain 308 308 sudah 10 berarti 309 kan 307 kelompok mana yang sudah ready halo 307 sudah ada Pak oke siapa presentasi 307 Diza Pak Diza Risky Diza mana Diza oke lanjut Diza orang planet aja Diza Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kali ini akan dijelaskan laporan akhir KKN Temati COVID-19 kompok 307 profil anggota ada yang pertama Cud Afini dari FKIP Pendidikan Fika abis itu ada saya sendiri Diza Radizky dari Teknik Pertambangan beda fotonya dengan asli abis itu ada Fadila Mastura dari FKIP Sendi Pertunjukan abis itu ada Ratu Naharasyah Fadila pakai lukis saya lanjut abis itu ada Ratu Ratu Naharasyah Latifah dari Teknik Industri abis itu ada Rosminta Siregar dari FK Hutanan abis itu profil lokasi KKN tematik yang pertama ada Desa Sigukai Kecamatan Simiku Barat Kabupaten Simulu Sejarah Gampung Along merupakan salah satu gampung atau desa yang ada di Kecamatan Salang Kabupaten Simulu Provinsi Aceh Indonesia Desa Along terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Dengko Dusun Fajar Indah Dusun Milia Bakti Sebelah utaranya itu berbatasan dengan Desa Detimon Sebelah timur berbatasan dengan Lahan Perkebunan Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dila Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Kondisi Demografi Gampung Penduduk Desa Along terdiri dari dua suku Aceh Batak dan Nias Jumlah penduduk yang bermukim di Desa Along terhitung sebanyak 115 kakak dengan jumlah warga 528 jiwa Kalau Desa Siguka ini yang bertempat di sini Cudafini Foto gedungnya di desa itu ya? Enggak Pak Oh enggak Abis itu ada Desa Gugajah Kecamatan Darul Marah Kabupaten Aceh Besar Sejarah Gampung Gugajah merupakan salah satu gampung yang ada di Mukim Daroy Kecamatan Darul Marah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh Indonesia Awalnya Desa Gugajah hanya dua dusun yaitu Cuk Rangkang dan Jaimum yang masih bernama Gugajah Seiring tahun berjalan dengan pertambahan penduduk pada tahun 1980 Dusun Aron Gusrik dan Mesra Agung bergabung dengan Desa Gugajah Kemudian disusul dengan Komplek Bukit Permai di bawah Dusun Cuk Rangkang dan Rahmi Permai sebelah utara berbatasan dengan Gampung Lambu sebelah timur berbatasan dengan Darul Kamu sebelah selatan berbatasan dengan Leu dan Gampung Puni sebelah barat berbatasan dengan Gentring dan Gampung Barut kondisi demografis Gampung penduduk Gampung Gugajah terdiri di empat suku Aceh empat suku Aceh Batak Jawa dan Urug Aceh jumlah penduduk yang bermukim di Gampung Gugajah terhitung sebanyak 1.238 kakak dengan jumlah warga 3.577 jiwa Itu Urug Aceh apa maksudnya itu? Nggak tahu Pak dah tanya-tanya nggak nggak dijawab Pak Siapa di sini? Urug Aceh itu cuma satu orang dah Nggak siapa siapa desa ini? Desa Gugajah Pak saya sendiri Pak saya sendiri Ini nggak tahu apa Urug Aceh Nggak udah juga ditanya sama orang-orang di Gekci apa nggak tahu Pak Nggak tahu jadi kalau bisa muncul Kan itu kan dari kondisi demografi sebelumnya Pak Oke Ada catatan Lanjut Habis itu ada Desa Lingkah Kuta Kecamatan Gandapura Kabupaten Biren Sejarah Gampung Desa Lingkah Kuta merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Gandapura Kabupaten Biren Desa Lingkah Kuta terletak di suatu persisir pantai Selat Malaka Di sekitar ujung timur Juang Kota Desa Lingkah Kuta menyimpan sejarah di sepanjang desa Dulunya Desa Lingkah Kuta terdapat sebuah kerajaan kecil bernama kerajaan Kuta Tring Awal mula nama dari kerajaan ini yaitu terdapat sebuah benteng yang terkesan unik begitu tertata bak tring atau pohon bambu yang ditanam tapi melilingi seputaran kawasannya dengan tujuan sebagai pertahanan natural dari serangan musuh yang ingin mencoba berkuasa Dengan demikian nama desa Lingkah Kuta Lingkah yang berawal dari ditatanya tanaman bambu yang ditanam secara melingkar melilingi kerajaan Kuta berawal dari sebuah benteng yang disebut Kuta kerajaan ini terletak di dusun Kuta Tring jadi sebelah utara dari desa ini berbatasan dengan laut sebelah timur berbatasan dengan Gampung Alumangki sebelah selatan berbatasan dengan sawah sebelah barat berbatasan dengan Gampung Lapang Barat kalau kondisi demografis Gampung penduduk Gampung Lingkah Kuta terdiri dari dua suku yaitu suku Aceh pesisir dan Jawa jumlah penduduk yang berbukim desa di Gampung Lingkah Kuta terhitung sebanyak 1.150 kepala keluarga dengan jumlah warga 5.127 amin amin yang di desa ini ada Fadila Mastura ya habis itu ada desa Runding kecamatan Johan Palawan Kabupaten Aceh Barat sejarah Gampung Runding merupakan salah satu Gampung Indonesia yang ada di Kecamatan Johan Palawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, Indonesia sebelah utara berbatasan dengan Gampung Drinampa sebelah timur berbatasan dengan Gampung Darat sebelah selatan berbatasan dengan Gampung Padang Serahit sebelah barat berbatasan dengan Gampung Ujung Baru kondisi demografis Gampung jumlah penduduk yang bermungkin di Gampung Runding terhitung 1.121 kepala keluarga atau dengan jumlah warga 4.317 jiwa yang di desa Runding ini ada Ratu Nahresia Latifah abis itu ada desa Sidingkat Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas sejarah Gampung Sidingkat adalah satu desa yang berada di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia sebelah utara berbatasan dengan desa Hamiri Batu Tambun dan Batu Sundung sebelah timur berbatasan dengan desa Sigama dan Pasar Gunung Tua sebelah selatan berbatasan dengan desa Padang Garugur Aik Suhat Aik Bayur sebelah barat berbatasan dengan desa Batu Sundung dan Aik Tolong kondisi demografis Gampung penduduk desa Sidingkat terdiri di satu suku saja yaitu suku Batak tepatnya Batak Mandailing dan agama yang dianut desa tersebut 100% menganut agama Islam selain itu masyarakat setempat menggunakan bahasa batas sebagai bahasa daerah ada pun jumlah kepala keluarga sebanyak 172 kakak metodologi dari kakak yang kami itu adalah pertama metode yang digunakan adalah metode secara langsung dan secara online atau melalui sosial media program yang dilaksanakan terdiri dari program utama dan program pendukung dokumentasi dalam setiap kegiatan kita merupakan dokumentasi dalam bentuk foto dan video sebagai bukti bahwa kami telah melaksanakan program yang telah dibuat laporan mingguan kegiatan dilaporkan minis sekali seminggu dalam bentuk laporan logboot habis itu presentasi dilakukan federing dengan dosen mimbing baik itu rapat mingguan atau rapat lompok habis itu realisasi hasil kegiatan ini ada program utama pemberdayaan masker dari kain katun selanjutnya selanjutnya ada edukasi cara mencuci tangan dengan baik dan benar ada ratu ada si Rosminta saya sendiri Fadillah Tudafini sama Rosminta habis itu selanjutnya ada realisasi hasil kegiatan pembuatan atau pembagian hand sanitizer ada saya sendiri pembagian hand sanitizer pembuatan sanitizer habis itu ada ratu ada Rosminta ada Tudafini pembuatan sanitizer serta ini Fadillah ini Rosminta selanjutnya realisasi hasil kegiatan penyemprotan disinfektan penyemprotan disinfektan itu ada di beberapa tempat ada satu di masjid ini dari ratu ini si Rosminta ini si Tudafini ini saya sendiri ini Rosminta Siregar ini si Fadillah Mas Tura oleh realisasi hasil kegiatan program pendukung kalau program pendukung dari saya itu ada pembagian sembako pembetahan dusun pembagian masker dan penempelan poster kalau pembagian sembako itu ada orang-orang yang kurang mampu di sekitar rumah saya ini ada pembagian sembako ini pembagian masker pembetahan dusun serta penempelan poster pada pasar ketapang habis itu ada realisasi hasil kegiatan program pendukung dari Rosminta Siregar edukasi pentingnya yang pertama itu edukasi pentingnya isolasi karantina selama 14 hari bagi perantauan yang pulang kampung dari kawasan zona merah ini pembuatan jamu herbal yang ini pembagian minuman yakut yang ini pembagian masker yang ini serta membersihkan masjid ini bagian habis itu realisasi hasil kegiatan program pendukung Ratu Narasiyah Latifah pembuatan minuman jahe sebagai dari rempah-rempah pembuatan minuman jahe pembuatan minuman dari rempah-rempah untuk meningkatkan imun dan kekebalan tubuh ini langkah-langkah ya Pak habis itu ada dari Fadila Mastura ada penempelan poster edukasi COVID-19 itu di rumah siapa yang tempel di rumah masyarakat Pak oke ada pembagian takjil habis itu ada pembagian masker serta pembagian masker ini serta SBIQ sarana belajar Quran nih sama Fadila Mastura habis itu selanjutnya ada realisasi hasil kegiatan program pendukung dari Cud Afini dari Cud Afini ini ada pembagian masker pembagian masker habis itu ada edukasi pentingnya isolasi atau karantina selama 14 hari bagi perantau yang pulang kampung dari kawasan zona merah habis itu dan pembuatan minuman herbal desa nah sekian dari saya mungkin kalau ada yang tanya silahkan oke tutup dulu presentasinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bentar Pak bentar oke bagaimana kelompok lain pesan dan kesan kalau kesan dari saya ada plus minusnya di kampung sendiri kalau di kampung sendiri itu mungkin plusnya itu kita udah nggak perlu mengeluarkan biaya transportasi habis itu kalau dalam menjalankan ini mungkin banyak yang udah kenal kita nggak terlalu susah minusnya kita tuh susah berbaur dengan masyarakat baru misalnya ada kelompoknya kelompok kita ini nggak tentu dari yang orang udah kita kenal tuh ada kelompok orang-orang dari fakultas lain jadi kalau yang sistem seperti dulu kita bisa kenal sama yang lain dan berbaur dengan warga yang belum kita kenal sama sekali habis itu habis itu berapa masyarakatnya yang di kampung kamu udah 20-an lebih Pak ada ada tapi kan itu rata-rata udah kenal Pak habis itu kalau pesannya semoga KKN kali ini menjadi KKN terakhir lah untuk sistem dari karena sistem dari ini banyak kelemahan dari struktur dari segi kota sinyal bahkan dari misalnya ada yang di kampung-kampung tuh nggak nggak dapat sinyal Pak sebaiknya KKN tuh lebih diutamakan jangan dari mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu ya itu foto siapa yang belakang foto saya Pak lebih handsome yang belakang masih kecil Pak siapa lagi si 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 Afini Ratu Adila mana orangnya sama harus minta mana siapa mau bicara si Afini mana si Afini nah jadi kan kesan dan kesan saya waktu KKN kalau kesan saya itu kan waktu saya KKN kan bukan di desa sendiri saya KKN desa teman gitu karena di desa sendiri nggak ada kawan jadi KKNnya di desa teman jadi kawan ya iya Pak nah jadi kan di desa Long itu yang payahnya tuh kan yang warganya tuh kan nggak ada yang kalau disimulkan nggak ada tuh yang positif COVID-19 jadi ditambah lagi desa Long itu udah di pedalaman kali udah di pedalaman Pelos Simulu nah kan jadi warganya itu yang payahnya itu kalau misalnya dibilang pakai masker mereka kan nggak mau pakai masker katanya kalau di tempat kita nggak usah pakai masker karena kan nggak ada COVID-19 sebenarnya kan kalau dibilang jangan di kerumunan katanya kalau di tempat kita kan nggak ada tuh jadi nggak usah jadi nggak apa-apa kan kalau COVID-19 kan bukan disimulkan kayak gitu Pak tapi yang yang senangnya juga yang warga di desa itu antusias apalagi waktu pembagian masker kayak satu desa gitu hadir semua kayak gitu nah jadi kalau pesan saya semoga ke depannya nggak daring lagi karena kan kalau bersumpul sama teman-teman lebih bagus kayak gitu Pak itu saja ya Ratu kalau saya kesannya itu dapat banyak ilmu ya tentunya karena ilmu yang dapat nih tentu aja beda dari kakak-kakain sebelumnya karena kan kayak kita dapat ilmu yang kayak cuci tangan gitu ya mungkin sebelumnya kita anggap sepilih kayak gitu terus juga ilmunya bisa kita bagi ke masyarakat jadi kayak lebih terrealisasi lah bisa berbagi ilmu ke orang lain terus juga kalau pesannya saya pribadi saya sebenarnya suka di desa masing-masing mungkin ya mungkin untuk ke depannya bisa di desa masing-masing lagi cuman nggak dalam daring gitu offline ya iya pesannya apa untuk usia untuk usia pesannya mungkin ke depannya ya sama juga kayak teman-teman ke depannya itu kita dapat belajar dengan offline tapi kalau emang masih online berarti sistem-sistem secara online-nya itu diperbaiki lagi Pak oke baik sudah tiga orang dua lagi siapa siapa lagi yang belum Fadila Mastura sama Rosminta Pak Fadila mana orang Fadila Rosminta Rosminta iya saya Pak ya Rosminta ini di kota ya lagi di kota Pak iya baik pesan dan pesan yang dapat saya sampaikan pertama pesannya atau dukanya karena KKN-nya KKN-nya dilakukan sendiri dan di desa sendiri kadang merasa risih Pak karena sendiri jalan-jalan sendiri pakai Almed sendiri apalagi di desa saya masalah COVID-19 ini gak ada yang positif Pak kadang opini masyarakat lagi Pak masyarakat banyak yang berpendapat kalau masalah virus Corona ini adalah politik Pak jadi sebagian besar masyarakat yang ada di desa saya kurang percaya Pak masalah virus Corona ini Pak dan duka lainnya adalah setiap melakukan kuliah daring seperti ini pertemuan sekali seminggu harus berusaha Pak harus ke kota dulu Pak baru dapat jaringan koneksi ya iya Pak dan pesan untuk unsia berapa jarak antara tempat kamu dengan kota kurang lebih 8 km Pak tidak jauh iya Pak oke pesan apa pesan pesannya semoga kedepannya kita bisa melaksanakan kuliahnya secara offline Pak oke baik sekarang Fadila baik Pak jadi menurut saya KKN tematik luar 2020 di desa sendiri itu Pak tidak begitu buruk ada kesan positif dan kesan negatifnya juga untuk kesan positifnya masyarakat di desa khususnya di desa saya sendiri masyarakat menyambut dengan hangat tentang KKN tematik tahun ini masyarakat senang dan merasa terbantu di tengah pandemi COVID-19 untuk pesan negatifnya ada beberapa kesulitan diantaranya yaitu sulit mengumpulkan masyarakat di tengah pandemi untuk program tertentu untuk pesannya Pak saya berharap semoga unsiah kedepannya tetap menunjukkan rasa peduli terhadap masyarakat seperti sekarang ini dalam keadaan apapun nantinya kedepan oke baik berarti 30 berapa tadi kompok berapa ini kompok berapa ini 309 ya 307 307 berarti sekarang tinggal 309 siapa presentasi mana 309 siapa Fajri Fajri Mubarak di mana videonya itu gabung sound Fajri Fajri oh ini ada dua Fajri Itu pintu atau lemari? Lemari, Pak. Udah, presentasi. Baik, Pak. Tunggu bentar, Pak. Showscreen. Sampai jumpa. Sengaja dia lama-lama habis nampak ojah gantung. Itu kamu double suara ya, dua perangkat ya. Iya, Pak. Di laptop satu sama di hape. Ya, Pak. Hape dikecilkan suaranya. Tidak beradu. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Share screen tuh ada di bawah tuh. Share screen. Tadi laptop. Ya udah ditekan, Pak. Cuman nggak keluar ya. Tentu siapa gaun kamu yang lain, yang ini. Oh, iya, Pak. Sama Haji aja, Pak. Haji dan Haji. Iya, Pak. Ini biar saya share screen, Pak. Ini dari Lampung ya. Iya, Pak. Oke, silahkan. Siapa presentasi? Haji atau Fajri? Yang presentasi, Fajri, Pak. Ketua kelompok. Cuma saya yang mainin presentasinya. Oke. Silahkan, Fajri. Ada, Pak. Nah, silahkan. Ya, lanjut. Lanjut presentasinya. Haji, Haji. Oh, biar saya aja, Pak. Oh, biar. Silahkan, Haji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kali ini saya, Haji Pangistri Putra Calam, mewakili kawan-kawan dari kelompok 309, akan mempresentasikan laporan akhir hasil dari KKN Tematik COVID-19 yang kami telah laksanakan. Baik, ini merupakan nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama, Ketua Kelompok, Fajri Mubarak, mahasiswa Fakultas Kedokteran, KKN di Desa Batu Gandang, Kabupaten Sijunjung. Kemudian saya, Haji Pangistri Putra Salam, mahasiswa Fakultas Teknik, KKN di Desa Gistingatas, Kabupaten Tanggamus. Kemudian ada M. Ibn Mrabbani, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, KKN di Desa Gece Menara, Kecamatan Jayabaru, Banda Aceh. Kemudian ada Rifi Kalik Nabawi, sama juga mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, KKN di Desa Lambaruskep. Dan yang terakhir, M. Febriansyah, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga, KKN di Desa Lampit, Kecamatan Kutalam, Banda Aceh. Kemudian ada pula penjelasan dari program kerja yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, program ataupun kegiatan utama. Nah, kegiatan utama ini merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota dari kelompok. Maka dari itu, kegiatan utama ini menjadi kegiatan pokok dari kelompok 309. Kemudian ada kegiatan pendukung, kegiatan pendukung merupakan kegiatan yang diprakarsai oleh masing-masing individu dari tiap kelompok. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan, kebutuhan, dan kemampuan dari tiap-tiap desa yang ditinggali oleh anggota kelompok. Sehingga disesuaikan. Kemudian program ini merupakan pendahuluan penjelasan dari KKN Tematik COVID-19 merupakan suatu hal baru KKN Tematik yang diprakarsai oleh UNSIA untuk menyongsong membantu masyarakat Aceh luasnya Indonesia memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Nah, tujuan-tujuannya yang kita rangkum, yang pertama sebagai implementasi dan aktualisasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memimpin, kerjasama tim, serta membangun kemitraan, berpikir cerdas, dan kreatif dalam memahami dan menyelesaikan problematika yang terjadi di masyarakat. Kemudian, membantu mencegah rantai penyebaran COVID-19 dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, ini merupakan gambaran umum lokasi KKN Tematik yang dilaksanakan di desa masing-masing. Ini merupakan metodologi yang kita gunakan. Yang pertama, lokasi kegiatan, itu terbagi menjadi lima daerah karena ada lima anggota. Yang pertama, Fajri Mubarak, itu di Batu Gandang, kemudian saya di Desa Gistingatas, kemudian tiga orang lagi di Banda Aceh, itu di GC, Lamprit. Kita lanjut saja. Nah, ini merupakan realisasi kegiatan dari kegiatan COVID-19 kelompok kami. Ini merupakan pembuatan media informasi dan edukasi tentang COVID-19 melalui sosial media. Nah, bisa dilihat ini merupakan Instagram media sosial dari kelompok kami. Di sana kami ada melampirkan, mengupload foto-foto informasi tentang baik itu protokol kesehatan ataupun bagaimana cara-cara untuk mengurangi ataupun memutus rantai COVID-19. Nah, dengan adanya ini diharapkan menambah wawasan para pengguna media sosial mengenai COVID-19 ini, sehingga melahirkan kesadaran masyarakat terutama para pengguna sosial media. Kemudian ada realisasi kegiatan utama kami yang kedua. Ini pembagian masker. Dapat dilihat, ini merupakan foto Imam Rabani sedang membagikan masker di jalan. Yang ini, Rifqi Kalik, sedang membagikan masker. Ini saya sendiri. Dan kemudian ada Pajri Mubarak. Nah, sasaran kegiatan dari kegiatan pembagian masker ini yakni masyarakat sekitar. Karena kebanyakan masyarakat masih ingin menggunakan masker, bahkan ada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki masker. Hadirah kakak yang temati COVID-19 memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Kemudian ada sosialisasi wabah COVID kepada masyarakat setempat dengan menggunakan brosur dan sepanduk yang ditempatkan di tempat strategis dan membagikan masker kain. Ini merupakan salah satu foto pada saat Fajri Mubarak memasang sepanduk. Kemudian ada saya sedang sosialisasi new normal kepada masyarakat sekitar. Nah, ini merupakan program-program pendukung yang diusung oleh Fajri Mubarak lokasi di Desa Batu Gandang. Yang pertama, program dari Fajri Mubarak pembuatan dan pemberian fisik kepada petugas medis. Kemudian, pengadaan tempat cuci tangan dan antiseptik di tempat umum. Nah, bisa dilihat. Kemudian, melakukan edukasi tentang pemilihan telur yang melalui poster atau brosur dengan menempatkan pada warung-warung. Ini diperkasi oleh Fajri Mubarak, kebetulan Fajri merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan. Jadi, cocok dengan topik yang diambil. Kemudian, Fajri Mubarak penyuluhan dan pemberian vitamin kepada peternak ayam. Lanjut lagi, dari Fajri Mubarak, sosialisasi mengenai hewan kesayangan di masa pandemik dan sosialisasi mengenai kesejahteraan hewan. Kemudian, sosialisasi cara mencuci tangan yang baik dan benar versi WHU kepada ibu jamaah Musola Nurul Jannah dan anak-anak di desa. Kemudian, selanjutnya, masuk ke program pendukung dari Rifqi Kalik Nabawi di Desa Lambaro, SKEP. Yang pertama, membuat video edukasi tentang protokol kesehatan saat nongkrong. Kemudian, meletakkan sabun cuci tangan dan membersihkan masjid. Kemudian, meletakkan hand sanitizer di jalan di desa Lambaro, SKEP. Kemudian, yang selanjutnya, ini kegiatan pendukung dari M. Imam Rabani. Yang pertama, melaksanakan program desa pendataan penduduk desa. Ini berada di desa Gece Menara. Kemudian, membersihkan menasa desa Gece Menara. Kemudian, sosialisasi tentang bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kemudian, pemasangan dudukan hand sanitizer pada rumah warga. Kemudian, ini program pendukung dari saya sendiri di Desa Gestingetas. Yang pertama, pembuatan video desinfektan sederhana dan sabun tangan ekonomis dapat diakses di channel YouTube. Kemudian, pembagian alat APD kepada masyarakat. Nah, kegiatan ini saya ikut membantu PSMTI Tanggamus bekerjasama. Kemudian, melakukan sosialisasi protokol kesehatan COVID-19 kepada pelaksana proyek konstruksi. Kemudian, ada pembagian bantuan sosial. Kembali lagi, sama-sama bekerjasama dengan PSMTI Tanggamus. Kemudian, ada pembagian takjil kepada masyarakat pelabuhan Kota Agung. Nah, penutup, melalui KKN Tematik COVID-19, kami ingin berkontribusi melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19 dengan terjun langsung ke masyarakat sesuai daerah domisili kami masing-masing. Banyak hal yang kami dapati, di mana dengan kehadiran kami, kami harap masyarakat sangat senang dan sangat adusias dalam membantu program kerja yang dijalankan. Baik, sekian dari presentasi saya, mewakili kelompok 309. Saya tutup. Akhirnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Oke, stop dulu share screen-nya. Share screen-nya di-stop dulu. Oke, Pak. Share screen-nya di-stop dulu. Oke, Pak. Oke, sekarang mulai dari Aji. Kesan dan pesan. Kesan dan pesan. Selama kegiatan KKN Tematik, Pak. Kalau dari saya, kesannya itu memang kegiatan KKN kali ini kan berbeda. Namanya juga sedang adanya pandemi COVID-19. Kesan dari saya, banyak hal yang bisa dipetik dari kegiatan ini. Misalnya kayak saya, Pak. KKN sendiri di desa saya. Jadi, mencoba berusaha untuk mandiri sendiri. Walaupun kita sama kelompok, sama-sama saling menyusun program. Tapi kan realisasinya saya sendiri. Itu pengalaman yang baru buat saya. Kemudian, pesannya, semoga wabah ini cepat berakhir, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan menurut saya pribadi pun, KKN lebih baik langsung terjun ke masyarakat. Daripada kita terbatas karena ada wabah ini, Pak. Pesan untuk unsia, Pak. Pesan untuk unsia, yang pertama sekali saya mengucapkan, saya salut dengan unsia karena cepat tanggap bisa langsung mengubah KKN yang biasa bertema umum, langsung diubah menjadi tema KKN tematik. Dan ini, nggak banyak kampus yang menerapkan ini. Sehingga mahasiswa memang benar-benar bisa terjun langsung gitu, Pak. Yang tadinya seharusnya kan diam saja ataupun kita nggak tahu mau KKN gimana. Itu kesan saya terhadap unsia. Dan pesannya, dengan hal yang baik itu akan lebih baik lagi jika persiapannya itu coba ditingkatkan lagi gitu, Pak. Karena ada beberapa kendala yang kita hadapi. Namanya juga dari, apakah itu dari kendala dari unsia-nya kah atau dari mahasiswa sendiri. Gitu, Pak. Baik. Kajri. Untuk kesan dalam KKN kali ini, yaitu KKN ini mengajarkan saya untuk dapat belajar, memplementasikan ilmu yang saya miliki, dan juga untuk belajar berkomunikasi dengan masyarakat, terutama di lingkungan saya sendiri. karena ada sebagian mahasiswa juga kadang enggan juga untuk berkontribusi di daerahnya masing-masing. Dan pesan saya kepada unsia adalah unsia selalu melaksanakan pembaruan atau berusaha untuk menjadi yang terbaik. Namun, kalau seandainya KKN ini tetap dilakukan secara daring atau KKN gelombang selanjutnya tetap kita laksanakan secara daring, maka perlu untuk perbaikan sistemnya lagi, Pak. Karena awal-awal kami sebagai para pendaftar KKN sempat bingung terhadap sistem KKN ini. Namun, besar harapannya untuk KKN tetap dilakukan offline. tidak di daring. Terima kasih. Berikutnya siapa? Imam. Imam, Pak. Imam. Ya, Pak. Mungkin kesannya dari saya, Pak, untuk KKN kali ini lebih nyaman, Pak, karena di kampung sendiri dan terus biayanya juga lebih minim. Dan kami sebagai mahasiswa mendapatkan manfaat bagi kami sendiri maupun aparatur kampung. Dan untuk pesannya, kita semua pengen wabah ini semoga segera berakhir. Dan kita bisa sama-sama kembali ke kampus seperti sedia kalah, Pak. Amin. Itu aja, Pak. Pesan untuk usia, Pak. Pesan untuk usia, semoga usia tetap bisa menjalankan dengan baik sistematis dan prosedur KKM. Ya, itu aja, Pak. Oke. Kalik, ngopi di mana hari ini? Ada suaranya. Suaranya, Kalik. Kalik. Ya, Pak. Sudah ngopi hari ini? Belum, Pak. Oh, belum. Wala bangun tidur, ya? Enggak. Nggak enak badan, Pak. Oh, enak badan. Nasa apa badannya? Oke, silahkan, Charlie. Apa, Pak? Pesan-pesan, Pak. Ya. Kesan saya untuk KKM ini saya merasa lebih dekat sama yang pertama, lebih dekat sama orang kampung, lebih dekat sama masyarakat, lebih dekat dengan orang sekitar. Kalau pesannya, saya berharap KKN ini kalau kedepannya tetap on-daring, saya berharap bisa lebih baik prosedurnya. Dan semoga COVID-19 cepat berakhir, Pak. Amin. Amin. Sudah, itu saja. Gitu saja, Pak. Kapan ngopi lagi? Nah, kali-jali. Iya, Pak. Kapan ngopi? Boleh, Pak. Nanti, Pak. Siapa terakhir? Satu orang lagi? Anggotanya yang belum? Hadih, Pak. Tapi, kayaknya dia enggak aktif lagi, Pak. Sudah dari awal, Pak. Oke, lah. Sudah coba dihubungi dan juga dari awal pembentukan proposal, Pak. Dari awal proposal enggak ada? Enggak juga, Pak. Sudah di-check juga secara pribadi dan di-telepon juga, Pak. Nah, konten. Nah, konten, ya. di-miss satu orang kelompok 307, ya. Iya, Pak. Eh, 309, Pak. Eh, sorry. 309. Oke, baik. Mbak Risa background-nya masih background lama, ya. Bapak, ya. Baik. Ini adalah pertemuan kita terakhir di urusan KKN, ya. Tapi untuk administrasi kita masih belum selesai. Saya sudah kirim melalui WhatsApp. Ada jadwalnya, tolong dipenuhi. Tentang untuk laporan akhir. Semua ada PDF. Lapor point nanti di-share ke saya, di-share ke grup. Dan dibuat dalam bentuk PDF, ya. Karena semuanya saya akan laporkan ke Bapak RKKN, ya. Dan masih banyak yang belum kembali dari kecil. Ya. Masih banyak belum kembali dari kecil. Coba dirasa-rasa mana yang kecil belum kasih, tolong di WA saya. Baru nggak sampai 10 orang yang sudah WA saya. Ya. Jadi, mohon itu dilengkapi terus. Karena itu bahagian dari raporan tidak terpisahkan. Ya. Dan saya sudah dibagikan formulanya untuk saya nilai. hasil KKN. Mudah-mudahan lulus semualah. Dengan kondisi kita ini sama-sama pertama melakukannya ini. Ya, kalau yang pertama kali KKN daring dan yang lulus tentu nggak ada dua kali. Kalau kami dosen, ya berkali-kali mulang lagi-mulang lagi kalau memang belum mampu untuk cara offline ya, masih cara daring. Tentu banyak kekurangan kedua belah pihak. Baik saya sendiri, saya kakamah di sindal usia, mohon maaf untuk ketidaknyamanan ini. Dan ini terus kita perbaiki. Dan saya harap kalian ini sudah selesai, nanti siang akan ada penutupan KKN oleh Rektor, diikuti saja. Dan proses administrasinya jaga tanggalnya apa yang harus dikumpulkan, laporan, presentasi ini, questioner dari Pak Besi di WA, jadi tolong dilengkapi. Karena itu akhir, ada jadwal yang sudah saya kirim, saya perhatikan kembali grup WhatsApp. Kemudian supaya mempermudah saya nilai, kemarin saya nanya setiap video yang kalian buat saya masukkan ke YouTube, YouTube saya, supaya mempermudah saya nilai, ternyata ada efek negatif, karena kalian ambil suaranya, lagunya bajakat, jadi saya kena peringatan copyright stripe. jadi ada yang sudah saya hapus kembali. Jadi, kalau dirasa di YouTube saya tidak ada video kalian, kalian share. Share IG-nya, share video YouTube ke grup. Di grup ya, jangan di pribadi. Jadi, saya bisa menilai kembali, karena tidak mungkin saya masukkan nanti di take down YouTube saya. Gara-gara ada video bacakan. Kalau lagu tidak di take down, tapi peringatan copyright stripe. Jadi, itu permudah dilihat kembali. Nanti saya akan cek mana-mana yang belum mohon dilengkapi administrasi. Jadi, saya akan ingatkan sama kalian. Tolong diperhatikan WhatsApp-nya. Oke, ada pertanyaan kira-kira sebelum kita akhiri. Sudah jelas semua? Ya, maaf Pak. Sebelumnya, Pak. Ya, Badri. Mengenai isi farm kemarin, Pak Jir, belum isi Pak. Kemarin sudah coba isi. Cuman, kayaknya tidak tahu kenapa. saya juga salah. Baru lihat kemarin. Terakhir kemarin. Jaringan lagi bersahabat juga pas itu. Emang di mana-mana sekarang jaringan bermasalah. Karena semua orang sekarang online. Gimana selusinya, Pak? Yang belum si form, Pak? Kalau hari ini masih hidup, tidak formnya? Katanya sudah lewat batas waktu, katanya, Pak. Tadi sudah coba pas subuh tadi. nanti kita cobalah diskusi dengan Bapol. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Yang belum isi. Saya kurang perhatikan WhatsApp-nya. Baru semalam, saya share terus. Rupanya rata-rata juga banyak yang belum isi. Jadi, berebut isi sehingga mungkin server-nya down. Saya akan sampaikan kepada Bapol nanti bagaimana apakah dikasih satu kesempatan lagi. Ada lagi? Kalau tidak ada, coba semua videonya dihidupkan, kita foto bersama. Siapa yang ambil foto? Saya tidak ada pegang kamera. Siapa yang belum? Ratu Fajri sisiran dulu. Fajri belum nih. Fajri kenapa Fajri? Kamu ada dua ya. Okey, saya pambil foto. Screenshot. Calik Pak. Okey. Calik. Saya tidak bisa nampak semua pak. Saya saja ada kerjaan sekali. dia kurang sehat dia. Yang lain siapa? Haji Haji. Screenshot Haji. Bisa screenshot. Kenapa bendera Alif? Bisa pak. Indonesia si Alif yang pakai bendera. NKRI harga mati. NKRI harga mati pak. Sudah screenshot? Belum pak. Sudah gaya bebas. sudah? Sudah? Nggak ada kode. Nggak pandai saya pak. Dah sampai kita gak ya? Siapa lagi yang bisa? Sudah pak Najli pak. Najli okey. Kembali. gaya bebas pak ya. Gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi pak. Karena gak nampak semua. Satu. Tunggu pak. Satu, dua, tiga. Oke. Bumoran gak bisa? Bumoran muka Instagram dulu pak. Sudah gak apa-apa lah ya. Baik ya Alhamdulillah hari ini sudah berakhir selama dua bulan penuh. Kita berkKN di kampung masing-masing dengan berbagai gaya masing-masing dengan suka-duka masing-masing yang jadi sebuah catatan sejarah AKN pertama kali melakukan model daring dengan tematik khusus di era COVID-19 ini dimana sekarang akan muncullah new normal new era yang berbeda dimana perilaku orang sudah berubah dalam berperilaku bertemu yang menjaga jarak menjaga kesehatan cuci tangan hand sanitizer selalu dibawa masker selalu dibawa dan tentu berlaku-berlaku tambahan lainnya yang terjadi akibat perubahan ini mari kita hadapi sama-sama yang penting kalian ingat adalah Allah sayang kita akan diuji kita sampai sebatas kemampuan kita menerimanya dan akan Allah bagi reward pada kita baik di dunia maupun di akhirat nanti sehingga kita sama-sama terbebas dari wabah ini dan kita keluar sebagai pemenang dengan memasuki dunia baru dunia yang akan kalian hadapi masa depan insya Allah akan lebih baik jauh dari keburukan-keburukan yang selama ini terjadi dan tentu secara dunia ada perubahan perubahan banyak pemimpin dunia saat ini sudah menyadari bahwa berlaku-berlaku sebelum ini sudah sangat jelek dunia sudah menentut perubahan dan kalian lah yang agent-agent perubahan nanti memperbaiki tatanan masyarakat menuju tatanan masyarakat baru sekali lagi terima kasih pada kerjasama kalian semua dengan susah dan senang kita berkomunikasi mudah-mudahan kalian kembali ke kampus menyelesaikan kuliah tepat waktu dan kembali kepada masyarakat untuk mengisi tatanan baru di masyarakat yang ada sekarang mohon maaf atas kesusahan selama ini susah bangun tidur yang belum mandi dari kalau masuk kelas gak bisa gak mandi kawannya protes bau kalau ini gak apa-apa di kamar sendiri mohon maaf sekali lagi terima kasih saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih